dari emina breakstuff floss powder coba sebut wit hmmm, extra is floss jangan ketawa hehehehe 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel, siapa retening sih? hi guys, di video kali ini berbeda dari video biasanya biasanya kan aku makeup sendiri nah kali ini aku ditemenin sama keponaan aku dan aku akan makeupin dia so kalian penasaran kan gimana keseruan kami dan aku juga bingung nih dia bakalan jadi apa ya setelah di makeup oke aku akan undang keponaan aku dan kalian tau dia sebenernya gak suka makeup dan dia anti-anti makeup banget jadi hari ini spesial buat dia aku bakalan merubah dia jadi apa? so sebelum kita lanjut jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara like, subscribe, dan klik loncengnya dan buat temen-temen thank you banget thank you so much udah selalu dukung aku udah support aku sampai detik ini oke ini dia keponaan aku oke guys ini dia keponaan aku dan kita harus kenalan dulu dong namanya siapa? nama saya Siska Widiana umur berapa dek? umur 19 tahun wow masih mudah banget guys oke kalian penasaran kan gimana hasil makeup dia hari ini kalian harus nonton video ini sampai habis no skip skip oke aku mau nanya nih udah punya pacar belum? belum oh belum guys masih jombok jombok abadi jadi kalau kalian mau daftar boleh di kolom komentar oke guys model kita udah duduk nih kita akan merubah dia menjadi abrakadabra jadi apa ya? oke guys wajahnya seperti ini ini banyak bekas-bekas jerawat ya maklum lah remaja ya kan masih puber-pubernya dengan cinta-cintaannya itu oke nah pertama aku mau ngebersihin menggunakan Viva Cosmetic Milk Cleanser dari Bengkoang ini murah banget guys di mana-mana ada jual di Indomaret di Toco Cosmetic dan lain sebagainya aku cocolin ke wajah dia kemudian aku mau ngebersihin wajahnya menggunakan jari aja kemudian aku mau ngebersihin menggunakan face tonic dari Bengkoang ini guys kalian lihat banyak banget node-nodanya oke kita lanjut menggunakan Pixi Made It Glow Primer oke kita lanjut menggunakan foundation dari Wardah shade 02B nah guys aku menggunakan sebelah muka dulu ini udah lumayan bisa menutupin dari sebelah ini ya kemudian aku mau pakai sebelah ini lagi cukup satu pump seperti ini jadi aku mau pakai aku 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 pakai Oke guys aku mau lanjut bagian alisnya aku menggunakan implora shade black nih alisnya itu agak enggak rata ya tuh ya Oke kita akan mencoba semaksimal mungkin pertama aku mau sika dulu supaya alisnya rapi kemudian aku mau tarik ke belakang selanjutnya dari atas enggak usah saya ikut dari anak-anak dibawah ini ya kemudian isi di tengah-tengahnya tipis-tipis aja kemudian disebelahnya lagi juga dahan apa kau kau aku panjang sebelah besar sebelah karena alisnya gak rapi kemudian aku mau menggunakan concealer oke guys kita lanjut menggunakan powder aku menggunakan dari Emina Break Stuff Floss Powder coba sebut bulu bagus mana kelebihan bulu coy next aku menggunakan dari Madame G Madame Complete Nugget pertama aku mau pakai warna yang dasar dulu ya lanjut menggunakan naga coklat kita taruh di ujung kelopak mata lanjut aku mau menggunakan yang warna krim muda yang glitter-glitter jangan dikecak-kecak kan nolak oke kita lanjut menggunakan eye eyeliner aku menggunakan dari pink flash namun Terima kasih next kita menggunakan jepit bulu mata ini bakalan ada tragedi nih diseng oke fokus rileks yang ketawa belum mata dulu aja deh belum pake maskerah aku tak pernah pake belum mata buka mana biji mata hai oke next kita menggunakan blush on aku disini menggunakan dari madanji cek belasian kita lanjut aku menggunakan dari pink flash lasting matte lip cream ini syed yang n03 nya jadi cantif loh sebenarnya delivers cek ... apa kalau menggapahl lo lagi nyanyi engga ombre menggunakan madanji ini syed 05 ya kemudian aku mau mengomrein dari film plus lagi ini chat R03 supaya enggak terlalu terlihat pucat ya guys Oke guys kita lanjut ke kontur hidung ya aku dari madame g-shank make it set 01 supaya hidungnya mancung paripurna lanjut ke Highlighter aku ambil dari palet si madame jingen semuanya tak pernah dendam ini wawah perpisahan wawah oke guys ini hasilnya dan sekarang kita akan ganti baju dulu supaya lebih probang kalian lihat hasilnya oke kalian tunggu oke guys ini hasil makeup kita hari ini gimana menurut kalian ini adalah pengalaman pertama aku aku makeupin orang jujur aku nervous banget ya kan apalagi bagian alisnya tadi tuh bener-bener gak rata kemudian dia banyak anak-anak rambut di bagian sini agak lumayan susah dan ada juga bekas-bekas jerawatnya ya malum aja ya kalau kalian suka jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara like subscribe dan klik loncengnya thank you banget udah nonton sampai habis ya guys kalau kalian suka dengan makeup ini kalian boleh kasih judul ini cocoknya makeupnya untuk apa gimana menurut kamu hasil dari makeupnya wow luar biasa wow luar biasa perubahannya seperti apa perubahannya jauh beda jauh beda dari asli ya seperti apa itik yang buruk rupa itik yang buruk rupa terus berubah menjadi putri berubah menjadi putri berubah menjadi putri duyung atau putri bidadari ya putri bidadari ya next kalau kalian suka aku bakalan makeup lagi jadi gimana hasil dari makeup selanjutnya oke menurut Wiwit berapa nilai dari hasil makeupnya 100% lah wow mantap udah boleh jadi MUA gak boleh udah mantap ya dari asli ya tapi gugup dia ngomong guys oke guys next video kalau kalian suka tunggu video aku selanjutnya oke bye bye thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah ke aduh 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 sub indo by broth3rmax